Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bisa terhubung kita ya Gimana Bang Isanuddin sehat ya Alhamdulillah baik-baik Kemarin terasa gempa itu Lagi dimana Bang Isanuddin Saya lagi di kantor Lagi di kantor ya Cukup kenceng Yang sudah terasa gerakan Horizontal Tapi Gak sampai keluar gedung ya Ya Bagaimana Bang Isanuddin melihat Kita pertama Ingin membahas Mengenai Perihal Edukasi bencana Ini mengawali dialog kita Karena memang kaitannya Duka untuk Cianjur Ketika kemarin Ditempa gempa yang terasa Sampai ke berbagai daerah Masyarakat kita ini Bagaimana menurut Bang Isanuddin Ketika masalah itu Terus datang gitu ya Masalah ini terus datang Ditambah lagi dengan Bencana yang ada Kesiapan mental Kesiapan materi Dan juga kesiapan infrastruktur Dari Sorotan Kesiapan Masyarakat Dan juga Penanggung jawabnya nih ya Penanggung jawab Kepentingan publiknya Bagaimana menurut Bang Isanuddin Jika kita tinggal di Ring of Fire Maka kita akar Penanggung jawabnya Penanggung jawabnya Mereka yang Jawa di kawasan Kawasan Jakarta Sama di kawasan Pantai Sarai Itu kan agak Agak jarang Terimakasih Kalau kawasan Pulau Jawa Selatan Akar Penanggung 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 Ring of Fire Dalur Cing Cing Api Selatan Selatan Dari sana Situanya Kewajiban Pemerintah Sama Untuk Edukasi Sama Manajemen Pencara Di Manajemen Pencara itu Tidaknya Bersifat Publik Makan Tapi Manajemen Pencara Terus Mas Keluarga Sampai dengan Dua Ini kalau kita lihat Kita ngambil contoh Jepang Ngambil contoh Jepang Oke Tuh 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 Salah satu Modal Sampai Sampai Pada Pijat Nasional Sampai Sampai Mereka Sudah punya Perlatihan Tuh 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 di manismen di sana. Itu kalau saya sebutkan di universitasnya enggak enak. Kalau di universitasnya sekarang enggak dicorotan karena persalahan itu jatah hal. Salah satunya yang membuat program di sana. Artinya, sejujurnya banyak perguruan segi ini. Yang belum sadar tentang pentingnya menikmati. Di situ, kelihatan bahwa yang dengan tersebutkan kembang kerja atau bagaimana mengatasi nyampak bencana, tapi bagaimana mengatasi bencana. Misalnya, menggunakan penggunaan tahan tempat selama untuk Indonesia mahal. Cuma untuk Indonesia yang keberdaringannya dirampok oleh kekuatan dalam dan keluar. Itu akhirnya masyarakat tidak mampu menemah tahan gempa. sementara pemerintahnya selalu hidup tentang kekurangannya. Atau dashboard. Jadi kan kesulitan. Walaupun di setiap daerah sudah ada badan penanggulangan. Jadi itu kan sudah sampai pada level dari badan. Bahkan kalau juga sudah sampai pada level penampakan. persiapan. Pada kasus tertentu bahkan ormat selam yang disesuji jauh lebih cepat dari badan. Dan apa penanggulangan kita. Masih cepat lebih cepat. Lebih cepat tanggap, lebih cepat pengatasi. Itu artinya sesungguhnya tindakan masyarakat beberapa kelompok masyarakat sudah responsif atas situasi di sana. Pasaran pokoknya menjadi perspektif bangunan di perspektif publik ini penyaris antisipasi atas di sana tidak ada. Tapi anjur 5,6 skala risker yang besar itu dengan jumlah bangunan yang rusak sampai 25 perubahan sampai dengan pukul pagi malam banyak orang. Itu menunjukkan ini kan canjur yang dua kali. Itu bukan zaman 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 itu di canjur selatan yang secara susah waktu itu saya ingat betul di era akhir yang pertama di sana. Itu bukan eranya itu yang kami tapi era akhir yang pertama. Era akhir di sini. Itu bukan era akhir dari zaman di sini juga. yang pertama itu kawasannya lebih ke kecianjur selatan tanah dan kecepat pantai yang infrastrukturnya jalan saja untuk menipis ke sana. Tapi kan tidak serta-merta membangun kesadaran tentang menipisnya membangun antisipasi karena ternyata cianjur itu rawat mendapat di sana. Dalam bahasa lain yang seperti saya bilang di kawasan drink fire jalur pintin api itu semuanya rawat semuanya rawat jadi cukabungi kawasan pelabuhan ratus cukabungi selatan itu rawat makanya kemarin beberapa gempa terjadi cukabungi itu berarti kalau kita artinya ketika kita lihat ada gunung salam di Jakarta di Bogor kemudian ada pangerang yang gede ini kita bicara kawasan Jawa Barat yang dekat ke Jakarta lalu ada sangkubah pragu itu semuanya bukan tidak mungkin gunung berapi volkanik yang diangkap diam bisa tiba-tiba hidup bisa tiba-tiba hidup jangan dibilang jangan dibilang tidak kalau saya kita harus kita punya respon punya antisipasi bahwa ya akan kita jadi kembali karena kita tidak pernah ada yang tahu bagaimana sesungguhnya kejadian di bawah gunung api yang tidak akan segera tidak 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 tersebar bumi bahwa kita tahu satu tadi kita membaca artinya kawasan-kawasan itu tetap dehat yang membangun kesadaran itu harus antisipatif ya tidak apa dari bagaimana pasti tapi kalau kita lihat sebarang terjadi ke anjur itu 321 karena itu kejadian saya langsung lihat jam tengah 2 1321 halo bang isi suaranya mengecil kalau kita lihat kalau kita lihat situasinya itu kelihatan bahwa masyarakat jajur betul-betul terkejut siang hari siang hari masyarakat masih demikian aktif tapi kalau di kawasan jajur kan siang hari itu dipakai untuk sejarah tidur siang yang jadi masalah menurut saya kan kita tidak pernah tahu titik gempa akan terjadi di mana kita tidak akan pernah tahu titik gempa itu akan terjadi di mana hanya tahu jalur lempengannya aja ya bang isi suaranya mengecil lagi ini halo suaranya mengecil tadi ya sebentar nah sekarang udah bagus ya halo ya sudah bagus halo sudah ya sudah sudah bagus halo ya sudah ya bagus ya sudah bagus oke oke kalau sudah bagus oke terima kasih nah ini kalau kita lihat dari situasi ini lagi-lagi soal bencana sebenarnya bagian dari kerja BNPB bersama bersama perguruan tinggi sekitar bersama dengan masyarakat sekitar kita melakukan pelatihan atau penanggulangan bencana gitu itu harus dilakukan kita kita akan dengan situasi masyarakat yang seperti sekarang ini bencana tidak terjadi setiap setiap detik begitu pikir saja itu sudah satu bencana hujan terus-penerus di Jakarta selama-lamanya hujan terus-menerus di kawasan di Pulau Jawa terus-menerus 6 jam aja gak pernah berhenti tergenang ya pasti tergenang ya pasti wah udah tergenang gak kerumat 6 jam deh terus aja kalau satu curah hujan tinggi deh curah hujannya sedang tapi panjang itu kejadian sudah gak berhenti jadi lagi-lagi bagaimana kita sekarang Badan Nasional penanggungan bencana ini berarti soal kesadaran komprinasi ini bagian dari bagian dari public dan public good bagian dari penanggulangan bencana itu adalah public good penanggulangan bencana itu adalah public good karena bukan cuma memberikan pelayanan nanti pasca gempanya juga penting bagaimana kita mengatasi bangunan olah yang busak rumah yang rumah mereka harus bermalam gimana kayak apa lalu anak-anak yang traumatik kayak gimana itu butuhkan pelayanan itu bisa sebagai public hajat hidup berang banyak pelayanan hidup berang banyak atau barang hidup banyak harus segera diberikan itu yang saya kira peranan sama pemerintah di iya iya nah bang isanudin apalagi jika kita lihat ya hampir sepanjang 2022 ini kan diawali dengan bencana banjir saja sudah kalau catatan republik ini lebih dari seribu kali banjir di Indonesia ditambah ini penghujung kita sudah mulai masuk ke penghujung tahun di bulan November ini ada peristiwa gempa saya ingin kaitannya dengan bagaimana dengan program pemerintah itu mengenai wawasan lingkungan gitu ya yang sebelumnya itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memiliki program sejak 2017 wawasan lingkungan ini digulirkan ke publik gunanya adalah untuk dalam tahap pembangunan dalam dalam pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alam yang ada catatannya kalau menurut info yang saya dapat catatannya sendiri justru sampai tahun 2020 karena dari 2017 3 tahun saja itu belum menunjukkan hasil yang signifikan belum memuaskan apalagi karena dipotong oleh pandemi sekarang masuk lagi ke kebencanaan kebencanaan yang akan diterima terus wawasan lingkungan ini berbanding juga terbalik dengan gerusan eksploitasi alam ini kita melihat benangnya dimana Bang Ishanuddin pemerintah itu mau kepeduli terhadap wawasan lingkungan dan masyarakatnya dulu dan ekologinya atau ke eksploitasi alamnya dulu karena untuk mengeruk keuntungan oke yang pasti kalau kalau kita lihat kalau kita lihat kalau ya suara bagus oke kalau kita lihat berwawasan tinggal kita tanya dulu itu infrastruktur yang dibangun sebanyak sempurna 45 ribu 2020 2024 itu berwawasan mencab itu itu pertanyaannya itu dulu pertanyaannya itu sudah ada wawasan jawabannya kayaknya sudah ada bangunan bandara yang iya 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 nyarin mati betul lalu kemudian jalan tol yang menyeburkan banjir iya 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 jalan tol dari panci aja menyeburkan banjir iya 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 nah itu selalu menentang lingkungan dari persekut itu seberapa jauh pertimbangkan wawasan lingkungan kalau hitungnya seperti itu pasti dianggap pokoknya jalan itu aturan belakangan itu yang disebut dengan satu kebijakan yang tidak mempertimbangkan perumusan 5 P bagaimana propernya terhadap konstitusi program compliance terhadap konstitusi bagaimana prosedural lehal bagaimana prudensialnya bagaimana public domainnya bagaimana proporsionalnya bagaimana profesionalnya melakukan informasi saya gak usah itu deh saya ngambil kasus report aja yang melanggar dianggap melanggar oleh BPK melanggar lingkungan saja pemerintah mengabaikan sampai prepot menghitung kerugiannya sampai 185 triliun pemerintah dalam negosiasi banyak kontak prepot pemerintah mengabaikan gak mau pakai itu jadi jangan bicara wawasan lingkungan kejauhan karena penerapan apakah wawasan lingkungan atau tidak wawasan lingkungan bisa sangat subjektif menurut kekuasaan subjektif bisa sangat subjektif kalau karena masyarakatnya melihat kekuasaan sangat subjektif dalam menjalankan kekuasaannya yang dimaksud dengan subjektif tergantung interpretasi pemakaman pemakaman maka masyarakat terakhirnya subjektif itu yang saya sebut sebagai political distrust yang saya sebut sebagai political distrust dan political disorder kalau yang muncul sekarang jangan dilihat bahwa bencana alam apakah terjadi gempa panjir atau macam-macam itu tidak punya relasi dengan kebijakan pemerintah sangat kenapa saya ngantil kasus pripot karena sekarang pripot sudah membangun terowongan itu sejauh 510 km panjang itu terowongan sejauh itu 510 km dalam rangka dia mencapai satu kawasan yang depositi cukup menggiurkan itu punya dampak kebayangkan tanah terowongan sampai 510 km itu kayak gimana itu Jakarta Jakarta Boyolali mereka sedang membangun untuk masuk ke kucing melihat belum lagi kalau kita bicara penambangan batu barat yang bukan danau-danau buka yang sudah saya ributkan sejak 2005 sampai dengan 2010 di Kalimantan dan di Kalimantan itu bencana besar sekarang sekarang saja tidak terlihat bencana coba kita tunggu beberapa waktu lagi sekarang 2022 saya ribut 2005 2010 karena sudah 21 tahun ya tunggu sebentar lagi deh akan ada bencana besar makanya Samarita seperti itu banjir Samarita kita dengar itu begitu juga 5 tahun setengah nah bisa dilihat disitu apalagi kemudian lahan kabutnya dipakai semacam-macam kan antisipasi lahan kabut harus dibangun peringkannya rupa sebagian-pagian terapain itu contoh bahwa soal wawasan kalau bicara global climate jangan minta ke masyarakat untuk punya kesadaran padahal yang sama misalnya pergantian energi fosil ke energi baru-terbarukan tidak kelihatan jelas programnya kayak gimana blueprintnya kayak apa kan masyarakat tetap dipaksa membeli mobil fosil nanti kalau tiba-tiba semuanya sudah berlaku berlaku energi terbarukan masyarakat sudah lagi bisa pakai mobil fosil gimana itu itu salah indikatornya sederhana yang dirugikan masyarakat kalau masyarakat tidak dididik untuk dipaksa bergeser dari energi fosil kayak nanti baru-terbarukan pada mobilnya pada motornya itu kan luar biasa oke di beberapa tempat sejumlah orang berkreasi sendiri motornya mereka ganti dengan tidak lagi menggunakan mereka ganti dengan gas tapi kan gasnya gas LPG itu contohnya gitu saya tidak tahu sejumlah rumah di Jakarta sudah dipasok dengan gas alat dengan instalasi yang merusak jalan membenahin memperbaikinya juga tidak transport oke lalu bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak punya instalasi padahal pada saat-saat sama kita adalah juga produsen terbaik gas alam itu untuk bicara wawasan yang paling mendalam mendalam kalau kita segerakan kebijakan pertumbuhan ekonomi itu berbasis korporasi jadi korporasi let's grow jadi membiarkan perang tuasa untuk memegangkan pertumbuhan itu pasti dalam konstruksinya keserakahan jadi kalau sekarang dibilang pertumbuhan kita 5% lebih dengan itu kita anggap punya surplus perdagangan seperti kemarin disampaikan di Munasip di Solo dengan angka-angka yang luar biasa itu itu mestinya dilihat dalam konstruksi lebih mendalam bahwa di dalamnya tidak ada bicara wawasan lingkungan apalagi kalau kita ambil lagi angka-angka itu secara mendalam secara baik misalnya kenapa BI sekarang sudah naikin BI RIT lagi 5,5% dengan pertumbuhan 5,12 surplus perdagangan 100 jenis tapi dengan posisi suasana yang menjadi lalu dengan bangga jadi angka nomor 7 bangga dengan processing corpority yang tinggi itu kan satu kajian-kajian yang teori-tusnya harus saya bilang tidak sungguh-sungguh mencerdaskan kehidupan masyarakat sungguh sama sekali tidak mencerdaskan teori tentang pertumbuhan berbasis DDC Domestic Product sudah dikritik sejak tahun 71-an karena Brayton Wood diubang dikritik lagi kemarin ketika 2008 sampai keluar tulisan tiga tokoh oksonomi ternama lewat Joseph Stiglitz Primo lewat Rubensier Goddard Pesantol American Dow selatu lisan Thomas Piccaddy The Capital Century gitu ya itu kan menunjukkan kegejalan kiri TDP itu berarti kegagalan kegagalan teori diperkita efek monetisnya gagal processing corpority jadi semuanya di dalamnya soal bagaimana kita mendaya gunakan sumber daya kan begitu kita sampai mendaya gunakan sumber daya masalahnya berarti itu soal bagaimana kita punya wawasan lingkungan jangan dibilang nanti ketika kita bicara soal frekuensi dia tidak mengganggu soal keseimbangan keseimbangan frekuensi di atas sana gitu karena begitu kuatnya pertarungan frekuensi lewat lewat tablet dan macam itu itu juga jangan dibilang biasa-biasa aja keributan soal cloud orbit aja udah masalah sendiri jangan dibilang cuma persoalan bumi terganggu jadi fit sama dan fail artnya itu yang harus diperhitungkan jadi fit sama fail art itu itu statusnya memang mendatangkan di satu sisi mendatangkan rahmat tapi pada saat yang sama juga bisa mendatangkan bencana setan tidak mampu mengganggu dari atas dan di bawah karena itu sumber sumber rahmat dari Allah sebagai wujud rahmat rahimnya tapi pada saatnya sama rahman rahim itu bisa menunjukkan satu azab itu yang wawasan lingkungan kita mustinya sejauh itu dan itu digambarkan oleh Al-Quran dengan baik bagaimana kita wajib menjaga kesimbangan alam bagaimana kita wajib menjaga kesimbangan jangan rusak kesimbangan yang aku buat itu kan kalimat al-Rahman jangan rusak kesehatan yang aku bangun pada dirimu kan pasal lain hidup artinya kesimbangan sikira kesimbangan rasa kesimbangan tindakan dalam dua garis lurus akdenikkal fisika rembilisan amal dia dalam satu persatuan yang utuh itulah ekonomi jadi ekonomi itu bukan soal bagaimana kita menata kebutuhan dasar kita sampai kemudian menggesernya menjadi sebuah keinginan lalu dengan senang-enaknya menggerus alam karena dengan dengan teriode dasar bahwa alam punya ketentia punya sumber daya yang terpasat itu kan salah kebuncul jadi kesalahannya bukan jadi kalau mereka menggunakan standar multiple suitable standar dalam pengetahuan itu sesungguhnya mereka punya kesalahan multiple wrong standar satu standar yang berkali-kali salah lihat aja kasus D20 kemarin D20 R20 W20 lalu kemudian dituruskan dengan kata APEC sementara yang namanya Rusia dengan China tetap asik Korea Utara tidak bisa diapa-apain sementara kasus di Iran sampai munculkan kayak gitu itu kan ada sesuatu yang tidak beres di panggung dan itu ada yang tidak beres di panggung-panggung negara-negara negara-negara bermedudus besar panggung yang tidak beres gitu ya berarti wawasan lingkungan ini silabusnya ya masih dipegang oleh korporat gitu ya dan penguasa kalau dikaitkan dengan ini Bang Isanudin ya bahwa tadi menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa besar gitu ya terhadap kepedulian mereka dengan alam ini dengan lingkungan ini akhirnya masuk program-program baru gitu ya saya ingin kaitkan dengan salah satu laporan Tempo majalahnya edisi pekan ini banjir dana ekonomi hijau mungkin ada kaitannya dengan hal proyek-proyek yang sebenarnya masuk ke Indonesia nanti dana-dana untuk ekonomi hijau ini juga orang melihat ini resiko jebakan hutang untuk negara Indonesia bagaimana Bang Isanudin melihat ini ketawa dulu ya iyalah saya ketawa dulu karena saya ingat betul saya ingat betul tayangan Youtube saya begitu saya bicara tentang ekonomi hijau umumnya cuma jam jadi ketika saya bicara green ekonomik dengan analisis saya berbasis referensinya referensi mereka yang saya pakai bukan referensi saya tapi saya ambil dalam cara berpikir dalam cara berpikir bukan cara berpikir mereka contohnya begini kalau kita bicara green ekonomik maka dia lahir dari sustainable development goals SDGs dan SDGs kalau kita lihat lagi dia datang dari Bank Dunia maka saya akan bertanya pada akarnya akarnya adalah dari mana sumber dana untuk SDGs bagi dunia yang diarahkan untuk mengikuti pola SDGs karena begitu berpengaruhnya Bank Dunia dalam dalam menancapkan kuku ke dikdayaan negara-negara G7 maka pertanyaan besarnya dari mana latar belakang kekuatan Bank Dunia dalam tanah petik serang rekomendasi yang sangat kuat untuk membangun sumber sustainable development itu pertanyaan yang mau dibagi ke belakang hasilnya adalah ternyata global investment itu dasarnya adalah global saving kalau dasarnya global investment investasi global itu didasarkan pada global saving maka pertanyaan global saving itu duitnya siapa kan gitu ya jadi kalau kalau kita mikir lagi balik-balik ternyata sumbernya adalah duitnya orang-orang kaya dunia dan dalam hal yang tetap bersumber dari Bank Dunia berarti ada kelanggungan untuk yang namanya model ketergantungan ada kelanggungan modelnya bahwa negara-negara yang menjadi objek untuk bangun SDGs itu sebagai negara-negara penghidapan dalam bahasa yang lain sesungguhnya orang-orang kaya sedang berusaha terus mempertahankan kekayaannya dengan cara menjadikan negara-negara objeknya adalah negara-negara pusat penghidapan merupakan pasar mereka merupakan mesin produksi mereka merupakan pasar mereka sekaligus merupakan muara kebijakan mereka kalau pakai cara berpikirnya begitu itu umur umur juta cuma berapa jam itu kalau dari lalu kita urut lagi ke dalam kalau gitu sekarang kita bikin bandingan deh bagaimana cara kita melihat SDGs green economics katakan dengan 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 ya namanya oh belt and route inisiatif gitu saya dapetin 17 variable tapi karena kata kuncinya semua masyarakat di dunia termasuk di Indonesia gitu ya dan seluruh fakultas ekonomi di Indonesia fokus pada akan disebut dengan pertumbuhan ekonomi dengan kalimat dengan kalimat akselerasi pertumbuhan percepatan pertumbuhan dengan kalimat disini kesinambungan pertumbuhan lalu bahasa sederhana dipakai adalah reformasi struktural untuk kesinambungan pertumbuhan reformasi struktural untuk kesinambungan pertumbuhan maka Indonesia adalah korban 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 jadi kalau diambil dari green economics yang dibayangkan ternyata kalimat kebijakan reformasi struktural untuk kesinambungan pertumbuhan pertanyaannya siapa yang kesinambung pertanyaan betarnya siapa yang sestain siapa yang sestain di situ oke apa yang direformasi yang direformasi adalah berlakunya prinsip-prinsip neoliberal jika pemerintah ujian negara tersebut sudah masuk ke dalam wilayah hajat hidup orang banyak maka liberalkan jika belum di liberalkan tapi jika sudah privatisasikan fiskalnya batasi batasi bahwa belajarnya hanya 3% terhadap PDB hutangnya 60% terhadap PDB padahal mencari akar akar masalah dari akar sumber pemikiran kenapa 3% terhadap PDB pada artikal 60% batasan hutang itu gak ada jelasan basis teorinya yang dipertanyakan kenapa mesti 3% kenapa 60% ini kita belum bertanya soal PDB-nya nanti PDB-nya jadi true kalau kalau anggap masuk ke dalam wilayah itu tapi berarti tadi dua reformasi struktural itu kesinambungan pertumbuhan itu kan green ekonomi basis green ekonomi itu gitu dengan bahasa mereka dengan 17 pilar karena triple planet people and profit gitu itu green ekonomi itu people planet and profit planet itu dalam pengertian green ekonomi profit itu dalam rangka pertumbuhan tadi gitu people itu dalam rangka keberpihakan pada masyarakat tapi dengan basis global setting di global investment dengan bahasa reformasi struktural seperti nambungan pertumbuhan sustainable development growth itu kan sustainable development growth kan kesinambungan pertumbuhan pembangunan kan gitu kesinambungan pertumbuhan pembangunan pertanyaan besarnya siapa yang nambung oke kalau gitu apa yang direformasi apa yang struktural kan itu lah pertanyaannya baru kita dapat itu jawaban dari situlah green ekonomi pada saat saya cuma walaupun kemudian pengguna bukan pengguna pemikirnya adalah Jack Prisah melahirkan buku The Price of Civilization harga sebuah peradaban itu bukunya Jack Prisah tapi kan ketika yang dimaksud dengan peradaban peradaban ini siapa peradaban peradaban negara yang bersangkutan dengan nilai-nilai budaya yang ada dikandung seperti Indonesia mestinya peradaban Pancasila gitu atau peradaban kapitalis material yang saling menyingkirkan satu sama lain yang ternyata tidak melahirkan masyarakat yang harmonis masyarakat yang serba tenteram damai dan hakikatnya menjadi masyarakat yang seulur ribut yang oleh Joseph Zumbeter sendiri melahirkan dengan people on safety masyarakat yang jemak atau katakan pakai bahasanya sebagai masyarakat yang mengidap penyakit kanker stadion empat baik pada ketimpangan maupun pada pendapatan maupun pada rasialis yang sekarang mereka masih tetap ribut soal penembakan penembakan masal terjadi itu kan itu kan gaparan sustainable 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 untuk siapa lalu peradaban kemana peradaban apa yang sedang nah disitu saya masuk lagi ke dalam yang saya coba seminggu lalu ketika saya baca lagi namanya national security strategic of US dan national defense strategic of US yang menghantar B20 gitu ya yang menghantar pertemuan KTT KTT ekonomi sebelumnya KTT APEC terakhir setelah dari B20 termasuk bagaimana kesepakatan kesepakatan rasional ini kan kecamuknya menjadi kelihatan secara vulgar bahwa tidak mungkin Rusia mau mengalah walaupun Herson sudah mereka ambil alih gitu yang ternyata kemudian dosana di Herson begitu mencekam karena menghadapi musim dingin yang demikian rupa kehilangan air dan kehilangan listrik gitu dan sejumlah sejumlah mereka mendiskut sebagai kemenangan victory extraordinary jadi ada ada hal yang menarik gitu kalau kita lihat dari istilah-istilah itu gitu begitu juga ketika kita lihat bagaimana China bersikap tentang Taiwan dan China bersikap pada Kanada lalu kan sama sekali G20 tidak bisa bicaranya nuklir memang tapi mereka mencegah pengguna nuklir artinya kan pada saat yang sama ketika kita bicara visual hal ini berbasis yang namanya green economic dunia tetap terancam dunia tetap terancam terus menerus terancam kasus bagaimana Brazil bisa kembalinya lula itu kan mengejutkan orang tua yang disalahkan karena itu dengan korupsi oleh Bolsonaro yang Bolsonaro tidak adalah bagian dari jaring Washington itu juga akan mengejutkan lagi jadi ada periswa-periswa internasional yang tidak menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia bahwa kita gak bisa mengikuti jejak berpikir kayak begini dalam bahasa yang sederhana cara berpikir yang kayak gini nih aliran berpikir kayak gini mestinya kita tinggalin karena cara yang merusak tak merusak alam itu yang disebut dengan wawasan lingkungan kan lingkungan bukan sekedar lingkungan alam tapi juga lingkungan manusia dan karena itu dalam kajian saya beberapa waktu lalu ketika kita bicara pandemi sebagai sebuah bencana maka mestinya kita melihat ada juga kemudian bencana bukan cuma sekedar kesehatan kalau kalau kita ambil kesehatan sudah menjadi sarana untuk mendiktir sebuah negara gitu ya ya ulang ketika kesehatan dipakai untuk mendiktir sebuah negara makanya muncul bencana bencana manusia dan itu artinya rakyat kemanusiaan itu menjadi menjadi bencana apa problematiknya tetap ekonomi ya tetap ekonomi ya itu yang saya bilang perang ekonomi ya ekonomi itu perang dan dari sana semuanya kita akadar kalau begitu yuk kita tempatin diri itu yuk secara benar itu yang saya sebut sebagai bagaimana kita mereposisi bangsa ini berbasis pada nina-nina bangsa sendiri bisa gak saya bilang bisa bisa kok sangat bisa bahkan kita ini kita ini secara fisik kaya loh saya terus terang saya sedang membongkar satu satu konsesi yang diberikan oleh negara ini kepada pihak asing saya sedih sedihnya luar biasa saya baca laporan keuangannya ya Allah ya Tuhan yang mengaudit pihak luar dari situ aja saya baca ya Allah ya Tuhan ini yang siapa kok enak banget bangsa gue dibodoh-bodohin sehingga terus terjadi pada saat yang sama mereka menggurus kekayaan alam tapi pada saat yang sama wawasan lingkungan mereka juga tidak peduli pada saat yang sama kita juga dikerus duit kita gitu loh iya ya iya omong berapa kali itu kesalahannya kerugiannya dan itu bukan terjadi di satu tempat itu yang saya maksud sebagai kalau kita bicara wawasan lingkungan kalau kita bicara tentang pertumbuhan kalau kita bicara tentang bagaimana kebutuhan perekonomian emang mengajarkan sikap nidang emang mengajarkan sikap menjaga keseimbangan yang dibuat oleh Allah dalam konstruksi alam dan dalam konstruksi hubungan manusia jadi anda tidak boleh kalau anda merasa kedua-dua rakyat adalah sumber bagi tegaknya pemerintahan maka rakyat tidak boleh anda perubahkan rakyat harus menjadi tetap perlukan sumber sumber kekuasaan dan kemudian muara kekuasaan dan kalau muara kekuasaan itu bergejolok berarti pendaya sumber kekuasaan itu salah logika berpikirnya dulu saya belajar hukum begitu saya tadi dengerin terus saya ditutupi pada jam 8.46 padahal tadi ada istilah-istilah dalam green economic yang sebenarnya ingin sekali saya gali dari mulai green bond green financing sampai nanti ujungnya ke greenium apalagi dengan itu dengan pinjaman 20 mil di korporasi itu mengganti batu bara ke batu terbar ala itu jual teknologi jual uang jual teknologi aduh apa ini itu kok mereka jual teknologi mereka jual uang mereka mereka sedang mempertahankan posisi ekonomi mereka kok wajar dong mereka begitu artinya tidak ada yang mau menjadi pasar mau ikut-ikut kayak gitu sayang Bang Isanuddin waktu kita udah habis ini singkat saja singkat saja supaya tidak pragmatis tapi sistemis memperbaiki ini dari mulai kebencanaan aja dulu apa yang ingin diingatkan oleh Bang Isanuddin singkat depan mata kita bencana lebih besar saya harus bilang di depan mata kita ini bencana lebih besar kalau kita tidak mengantisipasinya dengan baik maka bencana itu tidak menimbulkan kematian 162 orang seperti yang terjadi di Cianjur atau yang terjadi di Kanjuruhan yang 132 orang lebih besar dari itu apakah ini merupakan aplikasi teori Robert Maltus atau bukan itu yang saya maksud kita harus memperbaiki orientasi dalam kita mencanakan sesuatu muatan apa yang kita sedang berikan pada perencanaan pembangunan muatan apa yang kita sedang memberikan dalam rangka kita menjalankan organisasi pemerintahan organisasi politik itu yang maksudnya kita berbaik artinya mari kita tata ulang kalau pakai istilah kerennya pakai restorasi tapi kan ternyata cuma kata-kata kita tata ulang kehidupan kita yang ternyata setelah kita ikuti reformasi hasilnya berantakan gak kurus-kurus nah ini meminta setungguhnya para elit untuk berkaca diri sekali lagi saya kemarin menulis sejarah malah hayati gitu ya yang saya tulis sebagai menampar para pria yang sedang berkuasa perlu kita bahas nanti dan itu ternyata ketika saya pelajari lebih dalam waduh sampai koronelis diohotmen yang bunuh dengan satu lawan satu dahsyat insyaallah nanti kita bahas oke nah ini kan angka yang saya sampaikan mohon maaf kalau saya salah benar karena kena kembang salah karena kekurangan dan kebutuhan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak bang ihsan udin atas dialognya pencerahannya di pagi hari ini semoga bang ihsan udin selalu sehat insyaallah kita jumpa lagi pekan depan terima kasih Terima kasih.